Halo bu Foni dan teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membawakan sebuah drama dan penjelasan singkat terkait visiologi kulit selanjutnya menyaksikan. Saya ada alergi udang sih dok, saya juga ada alergi seafood sih dok, apa gara-gara kita semalam makan sebelah seafood ya Faus? Kalau dari saya sih nggak ada alergi makanan ya dok ya, cuman kalau misalkan kebetulan saya kemarin tidur di AC yang dingin banget sih dok, cuman kalau misalkan dingin-dingin saya suka sering muncul merah-merah sih dok. Boleh saya periksa dulu tangan kalian? Boleh dok, silahkan. Boleh, boleh dok. Pertama-tama kita harus mengenal definisi dari kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh manusia yang terdiri dari berbagai lapisan dan struktur pelengkapnya, seperti epidermis, dermis, jaringan subkutan, rambut, kuku, dan kelenjar kulit yang lain. Secara ilmiah terdapat 6 fungsi kulit, yaitu yang pertama untuk termoregulasi. Contohnya itu ketika kita mengeluarkan keringat, kemudian ada reservoir darah, lalu proteksi, kemudian sensasi untuk merasakan rangsangan sensorik seperti nyeri, gatal, gerli, raba, dan tekanan. Kemudian bisa juga untuk ekskresi dan absorsi. Dan yang terakhir berperan pada sintesis vitamin D dengan menggunakan bantuan enzim pada hati dan ginjal untuk menghasilkan hormon. Selanjutnya kita masuk ke dalam lapisan pada kulit yaitu adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan pertama pada struktur kulit dan epidermis ini juga merupakan lapisan superficial tipis yang terdiri dari jaringan epitel. Di dalam epidermis ini terdiri dari sel epitel squamosa yang bertingkat dengan keratin. Di dalam epidermis ini terdiri dari 5 lapisan tersendiri, yaitu adalah lapisan stratum corneum, stratum lucidum, stratum gargranulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum atau stratum basale. Pada stratum corneum, terdiri dari 25-30 sel keratinosit yang sudah mati. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan tanduk. Untuk stratum lucidum, merupakan lapisan yang terdiri dari 3-5 lapis sel keratinosit. Dan biasanya stratum lucidum ini ditemui di kulit yang tebal seperti ujung jari, telapak tangan, dan juga kaki. Stratum granulosum untuk yang ketiga yaitu dia memiliki lapisan sel keratinosit 3-5 lapis sel dan merupakan lapisan yang berbutir. Biasanya dapat kita temukan di telapak tangan dan juga kaki. Untuk yang keempat, stratum spinosum. Stratum spinosum ini merupakan suatu lapisan malpigi terdiri dari 8-10 lapis sel keratinosit. Biasanya, stratum ini dinamakan lapisan duri, dan dalam lapisan ini mengandung sel langerhans dan juga melanosit. Yang terakhir yaitu adalah stratum germinatifum atau dinamakan dengan stratum basale. Stratum ini terdiri dari selapis sel keratinosit yang berbentuk huboid atau kolumnar, dan sel ini mengandung sel melanosit dan sel merkel. Bagian kulit yang kedua adalah dermis. Jadi, dermis ini asalnya dari mesodem, yang terdiri dari jaringan penyambung yang mengandung kolagen dan serat elastin. Selain itu, dermis juga memiliki daya regang yang besar. Tentu penasaran kan sel apa aja sih yang ada di dermis? Nah, di dermis ini terdapat sel fibroblast, makrovac, adiposit, pembulu darah, syaras, kelenjar, dan folika rambut. Lalu, untuk struktur dari dermis ini, ada regiopapiler dan regioretikuler. Terus, tau gak sih kalau di dermis itu ada namanya epidermal ridge? Biasanya itu kita sebut dengan sidik jari. Jadi, di epidermal ridge atau sidik jari itu merupakan proyeksi epidermis ke dalam dermis antara dermal papilae pada regiopapiler. Biasanya itu terdapat pada telapak, jari tangan, dan kaki. Polanya juga berbeda-beda lho. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan genggaman tangan dan gesekan pada kaki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kuku. Kuku merupakan bagian yang berada di ujung jari. Kuku ini biasanya berasal dari sel epidermis yang mati yang mengalami keratinisasi. Kuku juga memiliki struktur yang padat dan keras. Terdapat tujuh bagian kuku yaitu ada badan kuku, ujung lepas kuku, akar kuku, lunula, hiponicium, eponicium, dan matriks kuku. Selanjutnya, pada anatomi rambut. Rambut itu dibentuk oleh folikel rambut yang mengandung keratin yang keras. Folikel rambut ini biasanya berasal dari epidermis yang berkembang ke dalam dermis. Rambut ini juga terdiri dari batang dan juga akar yang berbentuk melintang, dapat disebut sebagai medula, kortex, dan juga kutikula. Pada folikel rambut, terdapat papila rambut yang mengandung pembulu darah, jaringan penyambung areolar, dan matriks rambut. Ketebalan dan distribusi dipengaruhi oleh hormon dan genetik. Fungsi dari rambut yaitu untuk proteksi dan juga sensasi sentuh atau rabah. Proses pertumbuhan rambut yaitu terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, ada fase anagen. Fase anagen ini merupakan fase pertumbuhan dari 2-6 tahun. Yang kedua, yaitu dinamakan fase katagen. Fase katagen ini merupakan fase regresi yang memiliki waktu sekitar 2-3 minggu. Untuk yang ketiga, dinamakan dengan fase telogen. Fase telogen ini merupakan fase istirahat, jadi dia memiliki waktu sekitar 3 bulan. Yang terakhir, atau yang tahap yang keempat, fase kerontokan. Fase kerontokan ini memiliki normalnya 70-100 hari. Hal ini dipengaruhi oleh penyakit seperti radiasi, kemoterapi, usia, genetik, jenis kelamin, nutrisi, dan juga hormon. Yang kelima, kita akan membahas kelenjar kulit. Kalian pada tau gak sih di kelenjar kulit kita itu ada apa aja? Nah, jadi di kelenjar kulit kita itu ada kelenjar sebacea atau yang biasa disebut dengan kelenjar minyak, ada juga kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat, ada kelenjar seruminosa dan juga kelenjar payudara. Nah, kelenjar sebacea ini merupakan kelenjar yang sekresi minyaknya melalui folikel rambut. Nah, biasanya itu terdapat pada kulit wajah, leher, payudara, dan dada. Kalau untuk kelenjar sudorifera ini, merupakan kelenjar yang sekresi keringatnya itu melalui folikel rambut atau langsung ke permukaan kulit melalui pori-pori. Nah, kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera ini itu terdiri dari ekrin dan apokrin. Untuk kelenjar seruminosa ini merupakan modifikasi kelenjar keringat pada telinga luar. Biasanya kelenjar ini akan bermuara langsung pada permukaan saluran telinga luar atau ke dalam duktus kelenjar sebacea. Yang keenam, kita akan membahas kelenjar kulit. Warna kulit manusia secara umum dipengaruhi oleh tiga macam pigment, yaitu ada melanin, yang kedua hemoglobin, dan yang ketiga karoten. Oke, jadi pada pigment melanin ini itu biasanya diproduksi oleh melanosit. Melanin ini itu memiliki fungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV sehingga bisa mencegah terjadinya kanker kulit. Orang dengan kulit hitam cenderung memiliki melanin yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang kulit putih. Yang kedua, hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan pigment yang berasal dari sel daerah merah sehingga memberi warna merah pada kulit. Dan yang terakhir, karoten. Karoten merupakan pigment berwarna kuning orange. Setelah mengenal struktur kulit, selanjutnya kita bahas yuk kenapa Faustin, Agnes, dan Willy bisa terkena alergi. Selanjutnya ada penjelasan alergi. Alergi merupakan suatu reaksi hypersensitivitas yang diakibatkan oleh adanya induksi dari imunoglobin E atau IgE yang spesifik terhadap alergi tertentu yang berikatan dengan selmas atau selbasofil. Ketika antigen terikat terjadi silang molekul IgE, selmas manusia juga dirangsang untuk berdegranulasi dan melepaskan histamin, leukotrin, kinin, platelet activating factor atau PAV, dan mediator lain dari hypersensitivitas, di mana histamin merupakan penyebab utama berbagai macam alergi. Nah teman-teman, kira-kira seperti itu ya mekanisme alergi. Selanjutnya dokter akan memberikan resep yang di mana pasien akan menebus diakotik. Halo Kak, ini kami pengen nabur sobat, ini resepnya, dan ini resepnya untuk tiga orang ya, untuk saya dan buat teman saya. Oke, baik ditunggu ya. Oke Kak. Oke, jadi buat kakak-kakak semua, disitu ada obat yang pertama, obatnya Cetidizin 10mg, yang diminum 1x1 ya, selama sehari. Lalu ada juga Calamine Lotion yang digunakan untuk penakian luar ya, Kak. Jadi, untuk penggunaan lotion ini, itu harus disesorkan dengan kondisi kulit kakak-kakak semua. Jadi, kalau misalnya kulitnya terasa datal, baru diolesek di kulit secara tipis-tipis ya, Kak. Kemudian, untuk obat Cetidizin ini, ada efek sampingnya ya, Kak. Jadi, ada efek samping muang, ngatung, pusing, dan bisa juga menjadi batuk. Lalu, apakah kakak-kakak di sini ada memiliki gangguan, Mah? Saya ada gangguan, Kak. Oke, kalau begitu, untuk penggunaan Cetidizin-nya harus digunakan setelah makan ya, Kak. Lalu ada pertanyaan lagi ya? Tidak. Saya, Kak. Saya nggak punya, Mah. Berarti saya harus minumnya sebelum atau sesudah makan. Oh iya, Kak. Saya juga tuh, Kak. Sama seperti Faustin. Jadi, saya nggak ada keluhan, Mah. Jadi, kira-kira gimana, Kak? Bisa diminum sesudah makan, atas berumakan, Kak. Oh, oke. Jadi, kalau buat yang nggak punya gangguan, Mah, itu bisa diminum sesudah atas berumakan, Kak. Jadi, nggak ada masalah. Kemudian, untuk pasien Agnes dan pasien Faustin, yang memiliki alergi seafood, itu sebaiknya menghindari makanan tersebut ya. Kemudian, untuk pasien William, yang memiliki alergi dingin, sebaiknya menggunakan pelembab setelah mandi, agar kulitnya tuh nggak kering. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Kak. Oke, baik. Saya sudah jelasin. Oke, kalau gitu, apakah kamu bisa mengulangi informasi yang sudah saya berikan sebelumnya mengenai pemberian obat cetirizin dan kalamin lotion? Oke, Kak. Saya coba ulanginya. Jadi, ada dua obat, obat cetirizin dan kalamin lotion. Nah, obat cetirizin ini tuh diminumnya satu kali sehari doang. Terus, untuk kalamin lotion ini tuh untuk pemakaian luar. Jadi, guna lotion ini tuh cuma digunain kalau misalnya kulit saya atau kulit dan kulit teman-teman saya terasa gatal. Terus, diolah isinya tipis-tipis. Mungkin efek samping dari cetirizin itu bisa mual, ngantuk, dan pusing. Oh, ya. Berarti, karena punya efek samping ngantuk, berarti mungkin kita nggak bisa mengendarai kendaraan itu, ya, Kak? Iya, benar-benar banget. Informasi yang tadi Kakak sampaikan dan ulangi itu udah benar. Lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kakak-kakak semuanya? Nggak ada, Kak. Udah jelas, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama, Kak Sebu, ya. Oke, Kak.